Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan yang seringkali membuat bangsa Israel mengalami kemenangan-kemenangan yang dasyat tentu saja selama mereka menjaga hubungan dengan Allah yang adalah Allah perjanjian dengan mentaati setiap perintah dan ketetapannya. Pada masa hakim-hakim terjadilah pada saat itu bahwa tabut perjanjian direbut oleh bangsa Filistin. Bangsa Israel merasa begitu hancur hati. Bahkan Imam Eli ketika dia mendengar berita tersebut dan mendengar berita bahwa anaknya juga meninggal di dalam penyerangan bangsa Filistin kepada Israel. Imam Eli jatuh dan patah lahirnya kemudian mati. Menantunya juga mengalami kematian. Ketika dia melahirkan anak, dia beri nama anaknya itu Iqabot. hilang kemuliaan. Seringkali kita tidak mengerti bahwa kehadiran Tuhan yaitu tabut harus dijaga dengan sikap yang taat dan menghormati firman. Itu sebabnya ketika tabut itu tidak dihormati, bangsa Filistin merasa kewalahan. Kuil Dagon, tempat ada patung Dagon itu pun jatuh patungnya dan patah bagian kepala dan tangannya. Karena mereka tidak mengerti cara menghormati akan kehadiran ala Israel pencipta langit dan bumi itu. Mereka pulangkan tabut itu kepada bangsa Israel dan kita melihat bahwa tabut itu sungguh-sungguh yang mendatangkan murka kepada bangsa Filistin. Mereka membuat murok dari emas berjumlah lima karena ada lima raja kota dan juga tikus berbentuk emas yang mengambil sepasang lembu muda dan membiarkan tabut itu kembali kepada bangsa Israel. Dan mereka membuktikan bahwa itu memang tangan Tuhan yang menghukum mereka. Karena mereka berkata, jikalau lembu-lembu ini kembali kepada induknya, maka ini hanya terjadi sebuah kebetulan, bukan tangan Tuhan. Tapi kalau dia kembali ke wilayah bangsa Israel, ini sungguh tangan Tuhan. Dan ajaib sekali lembu-lembu muda ini kembali ke wilayah Israel. Tepatnya di perbatasan antara Yehuda dan Filistin, yaitu di kota yang bernama Betsemes. Nah, Betsemes ini menarik sekali. Kenapa? Karena Betsemes artinya kuil Dewi Matahari, sesembahan dari bangsa Kanaan. Kemudian yang menarik lagi adalah ada satu simbolik. Ketika tabut perjanjian itu sampai di Betsemes, dikatakan dia berhenti di ladang seorang bernama Yosua, di dekat batu besar. Kemudian mereka meletakkan tabut itu di atas batu tersebut. Nah, sesuatu yang ajaib. Yosua itu dalam bahasa Ibrani adalah Allah yang menyelamatkan, atau Yahweh menyelamatkan. Itu sebetulnya nama Yesus Kristus. Menariknya lagi, diletakkan di atas batu yang besar. Bukankah Yesus adalah batu karang yang teguh? Ini lambang firman. Siapa yang hidup mendengar firman dan melakukannya, dia sedang membangun kehidupannya di atas batu karang yang teguh, dan bukan di atas pasir. Hal ini menunjukkan bahwa hadirat Tuhan sesungguhnya ada di dalam putra tunggalnya, yaitu firman Allah yang menjelma jadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang batu karang yang teguh. Jika Anda ingin kehadiran Tuhan, datang dan percaya kepada Yesus, bertobat tinggalkan dosa, dan jadikan Yesus sebagai Tuhan juru selamat dalam hidup Anda. Orang-orang di Bethsemes saat itu dalam keadaan diberkati. Mereka sedang menuai gandum di lembah. Lembah itu bicara soal sesuatu yang tidak enak. Di masa-masa pandemi seperti saat ini, Bethsemes, Kugil Dewa Matahari, dalam perjanjian baru tentu pengertian simboliknya adalah kita, baik Allah. Ingat, Allah dikatakan dalam kitab Masmur, Tuhan adalah matahariku dan perisaiku. Dengan kata lain, kita menyembah Tuhan, pencipta matahari. Tidak seperti bangsa kanaan, Filistin yang menyembah matahari, ciptaannya Tuhan. Nah, ini lambang gereja. Saat itu kita sedang mengalami berkat. Tapi di tengah-tengah berkat, bahkan di dalam lembah sekalipun kita tetap mengalami menuai gandum, kita bersuka cita. Oh, alangkah dasyatnya respon mula-mula dari gereja atau Bethsemes, dalam tanda kutip ini, baik roh kudus, baik ala di masa sekarang. Kita bersuka cita melihat kehadiran dari tabut. Tapi sayangnya respon berikutnya sangat mengerikan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Dalam kitab bilangan, dikatakan jangan menyentuh benda-benda di dalam bait suci. Jangan mau melihat ke dalamnya. Kita menghormati kerinduan mereka untuk melihat. Artinya pengen go deeper dengan Tuhan. Tapi tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Dan Tuhan membunuh penduduk Bethsemes, sejumlah 70 orang. Dan mereka takut. Dan respon mereka adalah begini. Bukannya menghormati Tuhan. Mereka berkata, siapa yang tahan ada di hadapan ala yang seperti ini. Tolong ambil tabut ini. Mereka menghindari Tuhan. Bukannya mendekat pada Tuhan. Belajar hidup lebih suci kudus. Karena tidak seorang pun bisa naik ke gunung kudus Tuhan. Tanpa hati yang murni dan tangan yang kudus. Dikatakan dalam kitab Mas Murud. Hanya orang yang berhenti dari dusta. Hidup dalam kebenaran. Yang akan naik ke gunung kudus Tuhan. Punya integritas karakter ilahi. Nah sangat mengerikan. Mereka membiarkan tabut itu diambil. Kekiriat Yarin selama kurang lebih 20 tahun. Kemudian yang terjadi adalah Samuel mulai menegur mereka. Kalau kalian ingin tabut itu. Kehadiran Tuhan itu ada. Dan melepaskan kalian dari bangsa Filistin. Dan buat kita yang hidup di zaman modern. Kalau kita ingin mengalami kemenangan dari Filistin-Filistin. Dari segala persoalan yang ada. Setelah kita hadapi di tengah-tengah pandemi dan reses. Yang semakin menggila ini. Syaratnya adalah seperti yang Samuel ajarkan. Tinggalkan berhalamu. Menjauh dari berhala. Rendahkan diri. Bertobat berbalik kepada Allah. Dan puji Tuhan. Bangsa Israel mau merendahkan diri. Mereka membuang berhala-berhala mereka. Mereka bertobat kembali. Mereka berpuasa merendahkan diri. Dia dapat bukan. Dan Tuhan mengguntur ketika mereka berperang melawan Filistin. Filistin dikalahkan. Bahkan seumur hidup Samuel. Filistin tidak mampu mengalahkan bangsa Israel. Kenapa? Kuncinya adalah apa yang Samuel ajarkan. Bertobat. Berbalik. Tinggalkan berhala. Mungkin berhala kita saat ini bukan lagi patung. Dewa-dewa dan sebagainya. Tapi mamon. Egosentris kita. Keinginan mata. Keinginan daging. Keduniawian. Keangkuhan hidup. Materialistik. Hedonisme. Sangat mengerikan. Ini sudah masuk ke dalam gereja. Berhati-hati. Waspada. Dan tinggalkan segala jenis berhala. Maka Anda dan saya akan mengalami kemenangan yang dasyat. Seumur hidup Anda dan saya. Dan kemudian kita melihat. Siapa sih Samuel? Sehingga doanya didengar. Tuhan dan Israel bisa dilepaskan. Ada dua hal. Samuel seorang yang cinta firman Tuhan. Ingat. Pada masa kecilnya Samuel mendengar suara Tuhan. Dia belum kenal. Kata kenal dan mendengar. Itu tidak boleh dipisahkan. Kalau Anda dan saya pengen belajar kenal Tuhan. Mulailah belajar baca dan renungkan firman. Itu sebabnya Samuel mulai kenal Tuhan. Dan sejak itu dia dikenal sebagai nabi. Dan tidak ada satupun perkataannya yang gagal. Kalau Anda baca dikatakan mereka membuktikan bahwa apa yang Samuel katakan terjadi. Karena dia menghormati Tuhan. Eric Lidl. Orang yang sangat ahli dalam atletik. Lari khususnya. Dia begitu menghormati Tuhan. Dia menghindari pertandingan 100 yard yang adalah spesialisasinya. Di dalam Olimpiade 1924 di Paris. Orang begitu bingung. Sebagian marah dan mencemongonya. Kenapa? Demi menghormati hari sabat. Hari minggu. Hari ibadah. Dia rela untuk kehilangan. Kemungkinan dia mendapat emas di perlombaan 100 yard. Tapi dia mengatakan dari kitab Samuel juga. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati oleh Tuhan. Kemudian dia ikut perlombaan yang 400 yard yang tidak dihari minggu. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Dan dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kemenangan tidak selalu versi kita. Yesus ketika dia hidup dalam ketaatannya melalui penderitaan. Dia dijadikan pokok keselamatan. Artinya seringkali kemenangan harus melalui penderitaan dan bukan versi kita. Pada saat kita mau takat dan menghormati Tuhan. Kemenangan menjadi jaminan pasti. Namun pastikan anda mengerti bahwa versi Tuhan yang terjadi. Dan itulah yang terbaik. Yuk mari kita belajar menghormati Tuhan. Dengan merenungkan firman. Dengan berdoa. Samuel juga dikenal sebagai orang yang berkata begini. Dalam perpisahannya dengan bangsa Israel. Dikatakan dijauhkan aku daripada berbuat dosa. Dengan tidak mendoakan kalian. Ingat Israel saat itu minta maksa sama Tuhan. Diberi raja. Dan akhirnya Tuhan angkat sahur. Dan itu melukai hati Samuel. Bahkan dikatakan mereka bukan tolak kamu Samuel. Kata Tuhan. Mereka tolak aku. Tuhan juga terluka. Tapi Tuhan tetap kasih. Samuel katakan gini. Yang penting begini. Kamu sudah salah. Kamu sekarang bertobat. Tetap ikuti Tuhan. Jangan sembah ilah lain. Tetap beribadah dengan segenap hati. Kalau tidak engkau akan dihancurkan. Dan rajamu juga akan dihancurkan. Samuel tetap mengajarkan jalan-jalan yang benar. Jalan yang lurus kepada Israel. Supaya mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Tidak melenceng dan menyembah yang lain. Dan dia tetap berdoa. Berdoa sebab buat dia. Kalau tidak mendoakan kamu. Aku berdosa. Nah inilah gaya hidup Samuel yang perlu kita pelajari. Dengar suara Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Taat dan berdoa syafaat. Doa suku-suku. Berdoa. Memuji. Menyembah Tuhan. Itulah langkah praktis. Bagaimana menghormati Tuhan. Kemenangan versi Tuhan menjadi bagian Anda.